Saya Denny, saya di sini sebagai manajer operasi di NPH Said Adipurusa. Di NPH itu ada tiga anak perusahaan. Yang pertama adalah Adipurusa. Adipurusa ini adalah operasional ya, bagian operasional di domestik, terminal domestik. Lalu ada Mustika Alam Lestari atau disingkat Mal, itu operasional di terminal internasional, ekspor-impor. Lalu ada juga kita Parvi. Parvi adalah penyedia operate alat, operator, lalu maintenance alat. Nah, kebetulan kita di Adipurusa, saya mau ajak muter-muter berolah-olah nih. Oke. Baik. Oke, yuk. Mari kita. Oke, sebelum kita ke lapangan, kita harus menggunakan APD dulu. Oke. Kita perlu serahkan KTP. Oke, KTP ya. Terus ditukar dengan visitor. Ada visitornya, Pak? Oke, visitornya ada. Nah, ini visitor. Visitor, ya ini visitornya. Visitor, kan? Ya, terus ada helm. Oke. Ya, helmnya warna hijau. Hijau ya. Ya, karena ini visitor. Jadi kalau ada lihat orang di lapangan pakai helm warna hijau, itu berarti bukan petugas, artinya kita harus dibawa pengawasan atau bimbingan. Lebih hati-hati. Lebih hati-hati, betul. Nah, kalau saya kebetulan helm putih. Helm putih ini untuk supervisi up, supervisi ke atas. Dan nanti ada yang, nah, itu dia. Nah, ini ada teman-teman kita yang mau ke lapangan, kebetulan. Oke. Ya, sebentar. Nah, ini ada helm warna merah dan warna kuning. Yang merah adalah leader, leader group. Kebetulan ini tadi yacht planner. Yacht planner juga leader group. Lalu ada helm kuning ini adalah pelaksana. Oke. Gitu. Oke, silakan lanjut. Berarti helm putih ini helm bos, nih. Ah, iya. Lihatnya dari helm bos, nih. Supervisi ke atas. Betul, seperti itu. Oke. Lalu ada face, ya. Ada face, ya. Oh, ada face. Oke. Ini dari face, ya. Pakai face-nya dulu, ya. Ya, ini udah mantap, nih. Yuk, kita langsung jalan. Tambah ganteng, pokoknya, Pak. Topi putih lebih ganteng, Pak. Iya, Pak. Yuk, jadi kita kemana dulu sekarang? Kita coba ke get in, ya. Get in, ya. Oke. Oke. Ayo. Ayo. Oke, jadi ini driver lagi datang, ya? Datang prosesnya gitu? Bapak, ini adalah pelanggan kita. Oke. Ya, dia akan... Istilahnya, Bapak bilangnya bongkar, ya. Kalau di kita istilahnya receiving. Ini kegiatan receiving di area get in. Oke. Ya. Kita ada petugas surveyor, ya. Silahkan bisa sambil proses. Ya. Prosesnya adalah pelanggan kita menyerahkan tiket atau RC kepada petugas kita. Oke. Lalu petugas kita mencocokkan antara fisik dengan RC ini sama atau tidak. Oke. Dan kebutuhan lain, supir ini juga harus menyerahkan surat jalannya. Oke. Surat jalannya ini harus sama dengan RC-nya. Oke. Karena kontainer ini akan dinaikkan ke kapal apa, tujuan apa, itu harus sudah dipastikan sebelum kontainer ini masuk ke dalam area lapangan. Boleh, mungkin boleh dilihat ya ininya? Ya. Oke. Nah ini form kita, ini kita masih manual, kita masih menggunakan form, dia cek nomor kontainer, size-nya, harus sama, pendek, terus kapalnya apa, terus di sini ada nomor truk, nomor truk harus kita catat, terus ada nomor seal, nomor seal juga harus di cek fisiknya. Nah, setelah ini petugas kita akan memastikan bahwa nomor seal itu dalam kondisi baik dan nomornya sama. Oke. Setiap kontainer yang statusnya full, nomor seal ini jadi hal yang paling penting kita lakukan pengecekan ini. Oh, jadi pengecek seal? Ya, karena ini adalah bukti keutuhan isi dari peti kemas. Oke. Kita menerima peti kemas dan isinya dalam kondisi baik melalui seal. Oke. Setelah itu terakhir, petugas kita akan keliling mengitari peti kemas untuk memastikan kondisi fisik peti kemas itu utuh. Tidak ada yang rusak, robek, terkelupas, tergores, gitu ya. Nah, kalau itu ada, kita menandai di form EIR tadi. Oke. Tapi kalau misalnya ini bisa mempengaruhi kerusakan atau keutuhan isi peti kemas seperti robek, bocor, itu harus kita tahan dulu. Kita harus pastikan bahwa barang ini apa isinya, ada kerusakan atau enggak, itu kita harus koordinasikan kepada pelayaran langsung. Oke. Seperti itu. Jadi setelah ini kita nanti? Setelah ini setelah melakukan pengecekan selesai, truk akan naik ke atas timbangan. Atas timbangan ya? Ya, kita bisa lihat di sana prosesnya. Makasih ya, Pak. Ya, petugas kita akan nge-tap ke scanner untuk mempersingkat penginputan data. Lalu dia input semua data yang tadi di-check oleh surveyor kita ke dalam sistem kita. Setelah data sudah di-input semua, tadi seperti nomor truk, maksimum gross, kondisi fisik peti kemas. Setelah itu kontainer bisa langsung ditimbang ya, sudah ditimbang ya. Hasil timbangnya sudah keluar, lalu petugas get-in kita menentukan posisi peti kemas akan diletakkan di mana. Berdasarkan layout yang sudah diberikan oleh yacht planner. Seperti itu. Ya, prosesnya sekitar 1-2 menit. 1-2 menit ya? Oke. Ini tiket. Oh, tiket. Oke. Nah, ini tiketnya. Ini tiketnya ada. Untuk kamar kontainernya sudah ada, ini yang penting. Dia perlu lokasi di mana kontainer akan diletakkan nanti. Oke. Nah, ini akan diserahkan kepada supir ya, pelanggan kita ya. Nah, setelah ini selesai, proses berikutnya oleh teman kita di IPC ya, IPC-TPK. Boleh kita, IPC? Nah, dari tiket ini. Nah, dari tiket ini di input melalui sistem ITOS ya. ITOS. Oke. Sistem ITOS ya. Oke. Ya, prosesnya sama ya. Ini untuk kepentingan teman-teman di IPC-TPK. Oke, berarti sistem MPH transfer ke sistem IPC gitu? IPC, betul. Sebagai mitra harus ada input data yang masing-masing harus bisa mengeluarkan laporan ya. Laporan berapa kontainer yang masuk hari ini. Itu yang kita terima. Atau kegiatan receiving. Oke. Seperti itu. Dan selanjutnya, track berikutnya dilakukan dengan proses yang sama. Oke. Seperti itu. Dan prosesnya kurang dari 2 menit ya? Cepat juga. Iya, lebih dari 2 menit. Oke, kita next ya. Oke, balik. Oke, jadi itu prosesnya. Betul. Sekarang? Setelah dari get in, ya, supir masuk ke wilayah atau blok yang sudah ditentukan tadi. Oke. Di blok mana, slot berapa, row berapa, tier berapa. Oke. Di sana, petugas kami yang ada di lapangan mulai mempersiapkan alatnya. Oke. Setelah alat disiapkan, ya, sudah dapat posisinya di lapangannya. Oke, posisinya di lapangan, di blok berapa, slot berapa. Ada, tadi ada kartunya, ya. Ah, ada tiketnya, ya. Iya. Tiketnya sudah dikembalikan, ya. Oke. Jadi, tiket ini dikembalikan, karena tiket ini akan ditanyakan pada saat keluar. Oke. Gitu. Nah, setelah petugas kita tahu dari tiket itu di A2 slot 14, maka akan mulai menginstruksikan ke operator, ya. Oke, bisa dilanjut. Bisa dilanjut. Jadi, petugas kita menginstruksikan kepada operator RTG. Oke. Ya, tolong diangkat dan diletakkan. Kira-kira bahasanya seperti itu. Tolong diangkat dan diletakkan di A2 slot 14. Row sekian. Oke. Biasanya tiernya nggak disebutkan. Karena kalau operator, tiernya otomatis. Oke. Otomatis berapa tumpuk. Yang penting di atasnya. Berarti ini A, ya? Iya, ini A2. 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 Tadi 14, ya. Nah, kalau 14, ya. 17, 16, 15. Kita lihat di sini, 18, 17, 16, 15. Berarti di sana, ya. Iya, itu 14. Setelah kontainer diletakkan, petugas lapangan kita mulai menginput di sistem atos. Melalui atos mobile. Perangkat handphone yang kita sediakan. Oke. Nah, oke. Jadi setelah diangkat, diletakkan, petugas lapangan mulai menginput, ya. Input di sistem ini, ya? Namanya placement. 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 Oke. Jadi penempatan peti kemas di lapangan. Oke. Jadi receiving itu seperti itu. Kontainer masuk, melalui get in, dicek, ditimbang, ditentukan posisinya di lapangan. Setelah itu, truck bisa langsung masuk ke lapangan. Dan ditempatkan. Oke. Sesuai apa yang sudah di, tertera di tiket, tiket in. Oke. Oke. Setelah diletakkan, ya, untuk memverifikasi, petugas lapangan harus input. Oke. Jadi nanti planner kita akan melihat bahwa ada peti kemas yang sudah duduk di lapangan. Oke. Ukurannya berapa, nomornya berapa, full atau empty, mau ke kapal apa, tujuan apa, ini sudah. Oke. Sekarang kita naik ke atas RTG. Karena ketinggiannya 20 meter, ya, nih. Oke. Sekarang saya sama Mas Rizky, ya. Iya. Mas Rizky, lagi di apa, nih, namanya? Di RTG. RTG? Iya, RTG 10. RTG 10. Lagi kita, lagi di atas, nih, kalau bisa dilihat. Kita lagi di atas, berapa meter, nih, Mas? Tinggi, ya. Tinggi, tinggi. Tinggi sekali, ya. Oke, sekarang kita mau lagi proses apa, Mas? Apa? Mau... Ngomot kontainer, nih. Ngomot kontainernya, ya. Oke. Boleh, kita langsung aja, ya. Iya. Sip. Bismillah. Oke, ini kita kali jalan, nih. Wah. Oh, betul. Oke, itu aja prosesnya ya. Mas Risky ini udah berapa lama di sini? Udah 4 tahun. Perlu izin nggak sih? License untuk bisa terjadi? Iya, harus ada surat izin ini mengoperasikan alatnya. Berarti harus ada training, harus diperpanjang juga. Oke, terima kasih Mas Risky. Mas, jadi sekarang kita di proses apa nih Mas? Oke, yang kita lihat di sini adalah truk internal milik Adi Purusa, yang sekarang ini sedang antri mengantarkan peti kemas untuk di loading, untuk dimuat dengan menggunakan QCC ke atas kapal langsung. Oke, kalau ini line-nya maksudnya apa nih? Oke, line ini adalah line dari merah ke merah ini adalah area steril, yang tidak boleh ada benda atau orang bergerak di sekitar sana. Karena area ini adalah area bebas, dimana QCC, alat dermaga itu bergerak di sekitar ini, jadi tidak terhalang oleh benda apapun. Oh, berarti ini rail-nya ya? Betul, ini rail-nya. Jadi kadang ada truk, itu harus di luar. Seperti kita, kita harus ada di luar garis merah ini. Oke, berarti ini kontainer ini siap ya? Berarti ini loaded ya? Loaded kontainer siap untuk dimuat ke atas kapal. Betul, ke tujuan berikutnya ya, kebetulan ini ke daerah Balikpapan. Ah, sorry, Belawan. Ini kebelawan. Oke. Kalau QCC ini bisa loading berapa kontainer dalam satu jam? Oke, untuk di Adipurusa, alat ini rata-rata sekitar 20 box per jam. Oh, 20 ya. Oke. Per alat ya, BCH disebutnya, box keren hawer. Itu 20 di kita. Bisa lebih, bisa kurang. Tapi secara rata-rata sekitar 20. Oke. Kalau yang sekarang ini jalannya kelihatannya dua ya? Nah, betul. Kebetulan kapal ini sedang diselesaikan dengan menggunakan dua QCC ya. Oke. Kebetulan di sini adalah QCC 01 dan QCC 02. Oke. Berarti 40 box dong per jam? Iya, sekitar itu. Rata-rata sekitar 40 box per jam. Oke, kita mungkin langsung lihat deh. Lihat langsung ke proses ini. Silahkan, silahkan Pak. Ya, di area dermaga ini ada tiga jalur truk ya. Oke, jadi sekarang kita harus ke jalur mana nih? Ya, kita ada di jalur satu. Jalur satu? Ya, jalur satu. Nah, jalur satu ini masuk. Jadi setiap kegiatan di bawah CC, hanya ada satu jalur. Satu jalur, oke. Tidak ada dua jalur yang bersamaan di bawah CC ini. Oke, oke. Yang kita lihat dua jalur ini berbeda karena dia di luar kolong CC ya, area CC. Tapi pada saat dia di bawah CC, kita standarkan hanya ada satu truk saja di line itu. Yang lainnya harus menunggu antri. Oke. Ini untuk, tujuannya untuk safety. Oh, untuk safety ya. Supaya lebih safety. Oke. Seperti ini diangkat satu per satu. Ini ya lagi, oke. Lagi... Ya, ini lagi proses. Proses ya? Iya. Oke. QCC dengan menggunakan spreadernya, dia mengangkat satu demi satu. Oke. Kontainer full ke atas kapal. Oke. Kita menugaskan... Menugaskan satu petugas dermaga. Oke. Di setiap alat. Jadi ada satu orang atau satu petugas di tiap alat. Satu alat, satu orang. Ini kebetulan kita pakai dua alat, berarti kita menggunakan dua orang. Oh, dua orang, oke. Tugas dia adalah mencatat. Oh, yang putih kok nggak diantut ya? Yang kontainer putih itu? Kontainer yang putih itu... Kontainernya biasanya ringan atau permintaan untuk tidak dimuat di bawah. Oke. Karena sudah dikirim dari lapangan, dia antri menunggu yang lain. Oke, oke. Jadi kita muat itu... cari yang berat-berat dulu. Oke, oke. Oh, berarti yang kontainer putih tunggu dulu dong? Iya, tunggu. Karena dia lebih ringan gitu ya? Iya. Oh, berarti kontainer biru dulu naik ya? Betul. Oke. Berarti yang berat... Yang berat harus naik dulu dulu. Di bawah. Yang paling ringan itu di atas? Iya. Susunan di atas kapal seperti itu. Oke, oke, oke. Terima kasih telah menonton! Ya, kita menuju ke ruang planer di mana semua kegiatan di lapangan baik receiving delivery dan bongkar muat itu direncanakan terlebih dahulu. Oke, ini adalah ruang planer yang kita tadi sempat singgung di bawah. Di ruang planer ini ada chief supervisor. Oke. Itu di sana. Kebetulan yang tugas di sini Pak Wawan. Lalu ada asistennya. Asistennya ini adalah perencanaan dan pengendalian. Oke. Planning and control itu ada Pak Subandi. Kalau di kapal itu ibaratnya mungkin chief officer kali ya. Ada kapten dan chief officer. Lalu di sini ada chief planner dan chief planner. Oke. Itu ada satu bagian administrasinya. Oke, mungkin bisa dilihat Pak kerjanya, prosesnya di mana. Oke. Ini kebetulan Mas Noval nih. Mas Noval ini chief planner. Dia di samping merencanakan juga mengendalikan kegiatan bongkar muat. Yang kita lihat tadi kan kegiatan muat untuk kapal berlawan. Oke. Nah, seperti kita lihat tadi di lapangan pengiriman peti kemas dari lapangan ke dermaga. Lalu sampai di dermaga di filter dulu. Dipastikan apakah kontener ini benar tujuannya mau naik ke kapal tersebut. Oke. Itu dipandu menggunakan backplane muat. Oke. Ini backplane muatnya seperti ini. Bentuknya. Ini ada beberapa perubahan perencanaan yang sedang disetting sama Mas Noval. Oke. Oke. Kalau dari sini? Nah, ini kebetulan yang tugas sekarang ini kan mereka chief ya. Ada empat grup. Oke. Kebetulan yang masuk pagi ini adalah Mas Rahmat. Mas Rahmat ini bagian administrasi. Oke. Administrasi untuk pelaporan ke atas kapal. Seperti statement of fact, daily report. Terus ada apa lagi? Timesheet ya. Timesheet. Dan juga laporan-laporan apabila ditemukan peti kemas yang tidak sesuai secara fisik atau dokumen. Oke. Itu diselesaikan di bagian administrasi ini. Kalau tidak sesuai diapain, Pak? Setelah kalau ditemukan ini? Ada kerusakan ya mungkin ya? Ya. Kalau tidak sesuai secara fisik ada kerusakan, kita harus mendapatkan mendapatkan ACC ya, ibaratnya. Atau harus ada pihak pelayaran atau pihak kapal yang mengetahui bahwa kondisi ini kita terima dalam keadaan rusak. Oke. Jadi kita harus memastikan bahwa bukan bukan rusak di terminal. Terminal ya? Oke. Tapi rusak memang pada saat proses penerimaan. Sudah rusak duluan. Berarti mungkin dari customer mungkin ya? Betul. Ada juga kontainer yang memang tidak sesuai dokumen. Kontainernya ada, dokumennya tidak ada. Ini harus dipastikan apakah kontainer ini turun di Jakarta atau dia sebenarnya cuma lewat saja. Seperti transitmen atau return on board istilahnya. Kontainer ini hanya lewat saja. jadi dia tidak turun. Nanti dia ikut berangkat lagi. Atau sebaliknya datanya ada kontainernya tidak ada. Itu harus dipastikan juga oleh Mas Rahmat apakah benar kontainernya itu dibawa kemari pada saat dia berangkat dari kapal dari pelabuhan sebelumnya. Karena datanya kita terima tapi kok fisiknya kita tidak temukan. Oke. Seperti itu. Jadi proses keluar ya? Ya, betul. Ini adalah proses truk out atau truk keluar ya. Truk out. Yang kita lihat adalah truk out delivery. Jadi setelah truk tadi masuk kita lihat di sana tanpa kontainer karena dia memang sudah mau memang dia mau ambil. Setelah itu setelah penyerahan peti kemas di lapangan dia prosesnya keluar. Di keluar ini ada pengecekan dokumen. Dipastikan bahwa truk mengambil peti kemas dengan nomor yang benar. Oke. Itu disesuaikan dengan dokumen. Nah itu ada proses pengecekan dua kali. Pertama di dalam ini di dalam loket gate out ini ada orang yang mensikluskan status peti kemas keluar dan yang terakhir security kita memastikan bahwa kontainer ini adalah empty atau full dan dokumennya sesuai dengan fisiknya. Seperti itu. Jadi kalau truk itu mudah masuk keluarnya juga nggak mudah. harus dipastikan kesesuaian dokumen dan fisiknya. Seperti itu. Dicek lagi lah sebelum keluar. Betul. Dipastikan. Dicek lagi. Seperti itu. setiap. Seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!